Intro Hari ini Sabtu 29 Agustus 2020 Kepolisian Sektor Iteng Kecamatan Satar Mese Melakukan kegiatan kemanusiaan Kegiatan spontanitas ini dipimpin langsung Oleh Bapak Kapolsek Satar Mese Yakni Ibda Daniel Jiho Kapolsek Satar Mese dan seluruh jajarannya Menyambangi salah satu warga tidak mampu Di wilayah Desa Legu Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Tepatnya di kampung Dilir Yang bersebelahan dengan kampung nelayan Nang Napaang Adalah Mama Katarina Atau Nde Katarina Yang hidup serba kekurangan Dan tinggal di sebuah kubu kecil Yang sangat memprihatinkan Mama Katarina yang sudah berusia kurang lebih 75 tahun Tinggal sendiri di kubuhnya Di tanah milik Bapak Simon Jalesi Mendapati laporan dari salah satu anggotanya Kapolsek Satar Mese Ibda Daniel Jiho Bersama beberapa anggota Langsung menyambangi tempat tinggal Mama Katarina Dengan membawa bingkisan bantuan sembako Kepada keluarga Mama Katarina Ada pun sembako yang diberikan Juga ada 50 kg beras Yang dikirim oleh Bapak Kapolres Manggarai AKBP Mas Anton Video Tiktok SIK Kapolsek Satar Mese juga mengajak semua komponen masyarakat Yang punya kelebihan materi Untuk sudikiranya membantu kehidupan Nenek Katarina Pagi sahabat polisi Pagi ini kami berada di kediaman Mama Katarina Di kampung Tilir Desa Legu Kecamatan Satar Mese Kabupaten Manggarai Kami dari Polsek Satar Mese bersama anggota Hadir di rumah Mama Katarina Yang sudah 90 tahun Umurnya 75 umurnya Kemudian dari tahun 90 Sudah menempati rumah dari Bapak Simon Tanah dari Bapak Simon Jelisi Ya kehadiran kami disini ini Membantu Mama Katarina Karena anggota saya ini melakukan sambang Dan melihat kehidupan Mama Katarina yang Serba kekurangan Dari rumah tidak layak Kemudian kadang makan Upaya Dimasak baru dia makan Untuk memenuhi hidup dia sehari-hari Untuk dapat beras juga dia setengah mati Sehingga pada hari ini Kami bersama teman-teman dari Polsek Mengumpulkan sedikit Uang Kemudian membeli Barang-barang Yang kami bawa hari ini Kemudian dari Bapak Kapolres Aga BP Mas Anton Video Dikdo S.I.K. Menyumbangkan beras 50 kg Untuk Mama Katarina Mudah-mudahan dengan sumbangan ini Bisa Membantu Mama Katarina Untuk memenuhi kehidupan Setiap hari Memang apa yang kami berikan ini Tidak Tidak terlalu banyak Tapi inilah upaya kami Dekat dengan masyarakat Sehingga mungkin Kedepan kami akan mencoba Membantu Membedah rumah ini Tapi untuk saat ini Tanah ini belum jelas Kepemilikan Karena Ibu Katarina Hanya menjaga Jadi tanah ini Dari Bapak Simon Jelesi Kalaupun ada kesempatan Nanti kami akan berusaha Ketemu dengan Bapak Simon Jelesi Mungkin bisa diberikan Sedikit tanah ini Sehingga Upayanya nanti kami akan Membedah rumah dari Mama Katarina Sehingga layak Puni Jadi teman-teman Dan sahabat-sahabat polisi Demikian saja Semangat polisi Bahwa Mama Katarina Adalah rakyat kami Walaupun sedikit Mari kita berbagi Sekian dan terima kasih Semoga kegiatan ini Bisa menggugah hati kita Untuk ikut memberikan donasi Kepada kehidupan Mama Katarina Rencana selanjutnya Pihak kepolisian Akan membangun Komunikasi dengan Pemilik tanah Agar selanjutnya Mama Katarina Bisa mendapatkan Bantuan rumah Layak Terima kasih Terima kasih sudah menonton Dan semoga tayangan ini Memberikan manfaat bagi Anda Ini kedia rumah dari Mama Katarina Sangat memprihatinkan Mudah-mudahan ke depan Bisa kami bantu Untuk benda rumah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih